Intro Kontroversi Permaisuri Teimei atau Lady Sadaku Kujo dari Jepang Pangeran Yoshihito lahir di Istana Togu dari pasangan Kaisar Meiji dan seorang selir kekaisaran Yanagiwara Naruko Seperti praktik umum pada saat itu, Permaisuri Kaisar Meiji Permaisuri Shoken secara resmi dianggap sebagai ibunya Dua kakak laki-lakinya meninggal saat masih bayi, sementara Yoshihito juga lahir dalam keadaan sakit-sakitan Tiga minggu setelah dilahirkan, pangeran Yoshihito didiagnosis menderita meningitis otak Sang pangeran memiliki kondisi mental yang buruk, kurangnya artikulasi berbicara, kurang berkarisma dan eksentrik Dalam suatu kesempatan pidatonya, sang pangeran memastikan naskahnya digulung dengan benar karena ketangkasan manualnya yang cacat Ketika Yoshihito masuk sekolah dasar pada 1886, sang pangeran dididik di dalam Istana Togu karena masalah kesehatan Yoshihito menghabiskan sebagian besar masa mudanya di vila kekaisaran Hayama dan Numazu yang terletak di tepi laut Meskipun sang pangeran ahli menunggang kuda, ia tidak cerdas di bidang yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi Yoshihito memiliki bakat di bidang bahasa dan menerima les ekstensif dalam bahasa Perancis, Cina, dan sejarah melalui guru privat Yoshihito secara resmi dinyatakan sebagai ahli waris pada 31 Agustus 1887 Serta diresmikan sebagai putra mahkota pada 3 November 1888 Resepsi pertamanya adalah ketika putra mahkota menjamu diplomat asing, di mana ia nampak gila budaya barat dan cenderung menyisipkan kata-kata Perancis dalam percakapannya yang menjadi gangguan bagi Kaisar Meiji Badan rumah tangga kekaisaran mencalonkan Sadako Kujo yang sehat dan berotot untuk putra mahkota yang sakit-sakitan Sadako yang merupakan anak selir telah dipilih dengan hati-hati oleh Kaisar Meiji Karena faktor kecerdasan, artikulasi, fisiknya yang berotot, serta wataknya yang menyenangkan untuk melengkapi kekurangan putra mahkota Sebagai calon permaisuri masa depan, Sadako akan mendominasi pemerintahan suaminya yang sakit Kaisar bahkan selalu dijauhkan dari pandangan publik karena kesehatannya Dan sudah menjadi rahasia umum jika para pejabat akan memanipulasi kebijakannya Lady Sadako terlibat beberapa kontroversi, seperti penyembunyian anak kembarnya yang dianggap sial dalam agama Sinto Permusuhan dengan menantunya sendiri Putri Nagako, karena Sadako cemburu pada garis keturunan bangsawannya Serta rumor jika Sadako memeluk agama Kristen, meski suaminya Sang Kaisar adalah pemimpin tertinggi agama Sinto Bagaimana ibu Kaisar Hirohito ini menyikapi putranya dalam keterlibatan Jepang pada Perang Dunia II? Apa yang dilakukan permaisuri Taimei untuk mendominasi istana? Serta menjauhkan Kaisar yang sakit-sakitan dari pemerintahan? Berikut adalah kontroversi permaisuri Taimei atau Lady Sadako Kujo dari Jepang Sadako Kujo lahir pada 25 Juni 1884 di Tokyo sebagai anak tidak sah Orang tuanya adalah Duke Michitaka Kujo, kepala cabang Kujo dari klan Fujiwara Dengan ibunya yang seorang selir, yakni Ikuko Noma Sadako ditempatkan dalam perawatan keluarga petani yang terletak di pinggiran kota sekitar kuil Dimana ia menghabiskan masa kecilnya disana sampai usia sekolah Sadako tumbuh menjadi sangat berotot Dimana orang sekitar menamainya Putri Hitam keluarga Kujo 11 Februari 1900, tepat ketika Lady Sadako berusia 15 tahun Ia bertunangan dengan Pangeran Kekaisaran Yoshihito yang 5 tahun lebih tua darinya 10 Mei 1900 Pangeran Yoshihito dan Lady Sadako menikah dalam upacara pernikahan Shinto Di salah satu dari tiga cakar alam istana kuil leluhur kekaisaran Sebuah istana di luar kompleks utama kekaisaran Tokyo dibangun Untuk merayakan pernikahan itu Yang disebut Istana Akasaka Lady Sadako diajari kesopanan dan aturan etiket di pengadilan kekaisaran dengan tegas Oleh seorang dayang senior dan pendidik Yukiko Madeno Koji Lady Sadako merasa kesulitan mengikuti aturan istana Meski ia akhirnya berterima kasih atas pendidikan tersebut Pangeran Yoshihito dan Lady Sadako hidup bahagia sebagai suami istri Bahkan Sadako melanggar kebiasaan istana kekaisaran Karena ia mengambil tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan suaminya Ketika Sadako melahirkan putra pertamanya Pangeran Hirohito pada 1901 Ia adalah istri resmi pertama putra mahkota yang melahirkan pewaris tahta sejak tahun 1750 Tiga pangeran kemudian menyusul Yakni Yasuhito Pangeran Chichibu lahir 1902 Nobuhito Pangeran Takamatsu lahir 1905 Dan Takahito Pangeran Mikasa lahir 1915 Dengan kelahiran empat pangeran ini Apalagi putra mahkota yang tidak memiliki selir Dan menjalin hubungan pernikahan monogami dengannya Telah menambah kekuatan Sadako di istana Faktanya Pernikahan monogami ini telah melanggar tradisi kekaisaran selama ratusan tahun Ketika putra bengsunya lahir Rumor menyebar jika Lady Sadako sebenarnya melahirkan anak kembar perempuan Selain Pangeran Takahito Tahun 1948 Jurnalis Kawahara Toshiaki menerbitkan buku Higeki no Kuju Tragedy of the Imperial Princess Yang menyelidiki kemungkinan saudara kembar perempuan rahasia Takahito Gadis ini dirumorkan disimpan di biara Kyoto Karena sifat kembar dipercaya tidak menguntungkan di keyakinan Shinto Meskipun anak kembar perempuan ini tidak terdokumentasikan di penyelidikan Kawahara Ada beberapa bukti keguguran pada tahun itu Dan misteri anak kembar perempuan ini tidak pernah terpecahkan Seperti kebiasaan pengadilan di masa lalu Anak-anak dari rumah tangga kekaisaran akan diambil dari kaisar Ketika permaisuri melahirkan Peraturan ini telah berlaku sejak zaman Edo Dan dipertahankan kekaisaran sampai diubah pada awal abad ke-20 Ketika Lady Sadako dan suaminya mengambil alih hak asuh anak-anak mereka Tepat pada Maret 1905 Maka praktik ini tidak diperlukan lagi 30 Juli 1912 setelah kematian ayahnya kaisar Meiji Yoshihito naik tahta sebagai kaisar Taisho Menjadikan Lady Sadako bergelar permaisuri Taimeng Kaisar baru sebisa mungkin dijauhkan dari pandangan publik Karena masalah kesehatan Pada pembukaan Imperial Diet of Japan pada tahun 1913 Menjadi kesempatan langka saat kaisar terlihat di depan umum Serta dilaporkan telah menggulung kertas pidatonya ke dalam silinder Seolah menatap majelis melalui hal itu seperti teropong Ketika kondisi fisik dan mental kaisar memburuk Minatnya terhadap urusan politik sehari-hari semakin berkurang Ketidakhadiran kaisar dimanfaatkan oleh pejabat Penjaga segel penasehat dan menteri rumah tangga kekaisaran Untuk memanipulasi keputusannya Dimana hal ini sudah menjadi rahasia umum Sistem politik dua partai yang telah berkembang di Jepang setelah Perang Dunia I Memunculkan julukan untuk periode tersebut sebagai demokrasi Taisho Dan mendorong pergeseran kekuasaan politik ke Imperial Diet Jepang Serta pesta demokrasi 1918, kaisar tidak lagi menghadiri tugas kekaisaran Tampil di upacara kelulusan Akademi Militer Tidak melakukan upacara ritual Sinto Tahunan Atau bahkan menghadiri pembukaan resmi sesi Diet Jepang 1919, kaisar tidak lagi menjalankan tugas resmi Dimana putra mahkota Hirohito diangkat menjadi pangeran bupati Pada 25 November 1921 26 Januari 1924 Putra mahkota Hirohito menikahi sepupu jauhnya Prinses Nagakoguni Yang menghasilkan dua anak laki-laki dan lima anak perempuan Sebagai ibu mertua, Permaisuri Taimei mengambil pendekatan tegas Pada menantunya putri mahkota Nagako untuk segala hal Rekan dekat Permaisuri mengatakan jika perlakuan kerasnya pada Nagako Disebabkan oleh kecumburuan Taimei pada garis keturunan bangsawannya Prinses Nagako adalah seorang putri yang sah sejak lahir dalam keluarga Kuninomiya Sementara Permaisuri Taimei hanyalah putri tidak sah Karena ibunya yang seorang selir Prinses Nagako memiliki karakter bersahaja Sementara Permaisuri Taimei telah tumbuh dengan cara yang keras di panti asuhan Oleh karena itu keduanya memiliki nilai yang berbeda secara fundamental Rumah keluarga putri Nagako adalah kerabat ibu dari keluarga kekaisaran Sehingga Nagako memanfaatkan posisinya untuk berperilaku egois di banyak kesempatan Perilaku egois Nagako ini tampaknya menjadi salah satu faktor utama ketidaksenangan Permaisuri Taimei Permaisuri Taimei memberikan nasihatnya pada putri Nagako melalui dayang istananya Shigeki Takeya Tetapi kepala istana dayang putri Nagako adalah Suneko Takeya Yang secara fakta dayang Shigeko dan dayang Suneko adalah saudara kandung Keduanya sangat sulit untuk berkomunikasi satu sama lain Dan bahkan para dayang istana menyaksikan konflik mereka di tempat berobat Kaisar Taisho Prinses Nagako terlalu gugup dengan ibu mertuanya Sehingga ia meremas handuk tangan yang digunakan untuk mendinginkan panas Kaisar Taisho Dengan tangan yang masih mengenakan sarung tangan, bukannya dengan tangan kosong Perlu dijatat, dulu keluarga kekaisaran wanita selalu mengenakan sarung tangan Saat mereka pergi keluar Permaisuri kemudian berkata pada menantunya Setiap kali saya meminta Anda untuk melakukan sesuatu, Anda selalu memalukan Permaisuri Taimei adalah sosok yang cerdas dan berani Tetapi ia tidak pernah memarahi bawahannya secara langsung Oleh karena itu, para dayang yang menyaksikan kejadian ini mengerti Bahwa hubungan ibu mertua dan menantu ini tidak pernah rukun Hubungan buruk ini seperti diwariskan Ketika Permaisuri Nagako memperlakukan menantunya Permaisuri Michiko Yang berasal dari rakyat jelata dengan buruk di masa depan Bahkan Permaisuri Nagako menekan fisik dan mental Michiko Sampai ia mengalami kecacatan bisu selama 7 bulan Kalian bisa mendapatkan kisah tragis Permaisuri Michiko di video saya sebelumnya Permaisuri Taimei sangat mencintai menantu keduanya yang berasal dari rakyat jelata Sekaligus cucu musuh kaisar Katamori Matsudaira Gadis bernama Setsuko Matsudaira ini Merupakan istri dari putra keduanya Yasuhito Pangeran Chijibu Permaisuri sering mengundangnya untuk makan malam dan pesta teh di istana kekaisaran Ketika festival persik atau yang dikenal festival anak perempuan Setsuko mengatakan jika Permaisuri Taimei memiliki 4 anak yang semuanya adalah laki-laki Sehingga ia tampaknya menantikan festival persik dengan senang hati Suatu ketika, Permaisuri memberontak melawan putra sulungnya Hirohito Ketika ia mengajukan reformasi pengadilan kekaisaran Seperti penghapusan sistem wanita istana Sehingga sebagai reaksinya Permaisuri Taimei mempertahankan sistem tradisional dan ketinggalan zaman Di dalam istana kekaisarannya sendiri Meskipun demikian, Permaisuri Taimei dan Hirohito memiliki hubungan yang baik Seperti standar Permaisuri Jepang Taimei melakukan kegiatan filantropi sebagai pemimpin simbolik palang merah Jepang Dan tertarik membantu mereka yang mengidap penyakit Hansen atau Kusta Permaisuri menyumbangkan uang ke berbagai badan amal khusus Kusta Mendukung upaya misionaris Inggris merawat orang sakit Serta mendirikan organisasi pencegahan Kusta Taimei juga melakukan kegiatan serikultur penanaman padi di istana kekaisaran Sebuah tradisi sejak periode narah Peran Permaisuri Taimei yang sangat kuat karena kaisari yang sakit-sakitan Ternyata dianggap ancaman oleh badan rumah tangga kekaisaran Yang paling utama adalah rumor jika Permaisuri memeluk agama Kristen Terlepas dari suaminya kaisar adalah pemimpin tertinggi agama Sinto Penulis biografinya membantah dan menyatakan jika Permaisuri adalah seorang Buddha Yang memiliki keyakinan sutra teratai dan berdoa dengan upacara ritual Sinto Awal Desember 1926 diumumkan jika kaisar Taisho menderita rahang paru-paru Ia meninggal karena serangan jantung pada pukul setengah dua dini hari Tanggal 25 Desember 1926 di usia 47 tahun Putra sulungnya Hirohito segera naik tahta sebagai kaisar Showa Istrinya Putri Nagako menjadi Permaisuri Sementara Permaisuri Taimei menjadi janda Permaisuri Setelah kematian suaminya Permaisuri Taimei menghabiskan waktu di dalam ruangan Tempat potret mendiang kaisar Taisho diabadikan Petugas istana mengatakan Jika janda Permaisuri bertindak seolah-olah ia sedang melayani orang yang masih hidup Janda Permaisuri Taimei menjadi sangat tertutup Dan hanya sesekali muncul di publik dengan cucunya Taimei secara terbuka menolak keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II Yang mungkin menyebabkan konflik dengan putranya Hirohito Sejak tahun 1943 Ia juga bekerja di belakang layar dengan putra ketiganya Nobuhito Pangeran Takamatsu Untuk menjatuhkan Perdana Menteri Hideki Tojo Ia meninggal pada 17 Mei 1951 Di Istana Omiya Tokyo di usia 66 tahun Kaisar Showa sedang memberikan ceramah Ketika ia mendengar berita kematian ibunya Setelah berita itu, Kaisar Showa kehilangan kata-kata untuk sementara waktu Janda Permaisuri akhirnya dimakamkan di dekat suaminya, Kaisar Taisho Dimakam Kekaisaran Musashi di Tokyo 8 Juni 1951 Lady Sadako Kujo menerima gelar Anumerta Taimei Yang diambil dari salah satu kalimat teks kitab perubahan Arti nama Anumertanya adalah keteguhan yang tercerahkan Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya